Intro Foodies, olahan dari negeri Midang tuh emang no debat ya lazisnya Semuanya enak-enak dan cocok buat tidak siapa aja Wah, kayaknya kalo kita makan sate padang, boleh ya Aduh, kebayangnya nikmati sate dengan bumbu kental pedas nangguri Tapi, warung sate mana nih yang recommended untuk kita hari ini? Secara kan warung sate padang di Jakarta banyak banget ya foodies Gak boleh salah pilih nih, biar gak kecewa Yuk, kita cekin-cekin Hai foodies, jadi sekarang saya ada di Ajo Gondrong nih Dan katanya, di Gandaria tuh nate padang enak banget Nate padang, Ajo Gondrong Gimana enak sih? Masa kita cobain tadi foodies Seti pedang Ajo Gondrong yang ada di kawasan Gandaria ini Emang cukup dikenal kelazisannya foodies Gak salah deh ya James, ngajak kita kesini Dari aromanya aja nih foodies Mantep banget, udah berasa tuh enaknya Ini punya 4 jenis pilihan sate berbeda nih foodies Yang jarang dimiliki sama sate padang di pinggir jalan lainnya Sebelum saya pesen, saya mau tau nih Pak Di sini sate nya tuh ada apa aja sih Pak? Ada jantung Ada daging Ada lidah Lidah Ada usut Usut, yang paling spesial biasanya apa Pak? Lidah Lidah, oke Pak Kalau gitu saya mau lidah satu dan satu lagi Saya juga mau piring campur semuanya Pak Oh iya Saya mau cobain Saya bantuin Pak ya Nah gitu dong James Sebelum makan kerja dulu ya Biar nanti makannya makin nampah deh tuh Berbeda dengan sate dari daerah lainnya Sate padang punya potongan yang sedikit lebih kecil Dan sebelum dibakar Dagingnya juga udah direbus dulu foodies Jadi pas dibakar gak nunggu lama Satu porsi lengkap dengan potongan ketupat Serta bumbu siramen kental guri berwarna kemerahan ini Eh paket komplit ya kenikmatannya Punya cita rasa pedas yang merupakan ciri khas dari daerah Pariyamaen Nah foodies Saatnya kita makan Sebelum makan Kita bersihin tangan dulu ya Ini ususnya foodies Cobain Dia kenyalnya pas Dan empuk Dan asinnya Dan saya juga baru tau Baru ini makan usus nih Dan ternyata enak juga foodies Sekarang kita cobain Jantung Jantungnya empuk juga Dan bumbunya sangat-sangat berasa Gak terlalu asin Dan gurinya pas banget foodies Kita cobain Daging Ini dagingnya Dagingnya mana lebih empuk foodies Bener-bener empuk Yang terakhir Lidah Ini malah sempuk banget Saya baru makan Sate padang yang lidahnya sempuk ini Serius Biasanya itu dia agak-agak Agak-agak keras gitu kan Tapi ini empuk Empuk mana Super-super empuk Tekstur sate-satenya yang super lembut Bertemu dengan kuahnya Langsung pecah foodies di mulut Gak heran nih Kalau setiap harinya Ratusan tusuk sate padang Ajo gondrong Lujas terjual Satu porsi aja Udah cukup bikin kenyang lah ini Karena emang porsinya lumayan besar foodies Tapi kalau James Kayaknya gak ada kenyangnya tuh ya Apa jangan-jangan mau nambah? Makan sate padang Belum lengkap tanpa Kurupuk jange Atau kurupuk singkong balado Tapi saya lebih kayak ini Kurupuk jange Atau kurupuk kulit Kurupuk kulit buat tekstur crunchy Biar makin meriah Ini emang selalu menggoda ya foodies Mau dicocol Atau disiram pake kuahnya Hmm Kayaknya sama lazisnya Cus yang ngiler Langsung aja datang kesini ya Satu porsi dibanderol Dengan harga 25 ribu aja Oh iya Jangan datang ke pagian foodies Warung sate Ajo gondrong Bukannya dari jam lima sore Cocok kan? Buat sore-sore sambil nonton makan receh Atau bisa juga buat makan malam Ini rekomen banget foodies Sate pajang Ajo gondrong Di tetep gandaria Kalau yang di daerah sini Makan sini sate padangnya Mantap banget Makan receh Menu receh Tapi rasanya Gak receh Makan 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 Makan